Sederolun kericuhan mewarnai unjung rasa ribuan mahasiswa di Aceh Barat. Kondisi ini dipicu saat mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong di pagar gedung DPRK Aceh Barat. Kehadiran mobil loiter cannon kemudian direspon dengan lemparan batu. Sebaliknya Sederolun, polisi berusaha membubarkan konsentrasi massa dengan tembakan gas air mata. Beberapa mahasiswa bahkan dilarikan ke IGD dengan keluhan mata perih, sesat nafas dan beberapa diantaranya pingsan. Namun tak lama kemudian, konsentrasi massa kembali terpusat di depan gedung DPRK. Mahasiswa duduk dengan tertib di badan jalan mendengarkan orasi yang disampaikan secara bergantian di depan anggota Dewan yang berlanjut masuk ke dalam gedung. Aksi ini sendiri Sederolun selain menyuarakan penelakan revisi RUU KPK, RKUHP dan sejumlah RUU lainnya juga digunakan untuk mendesak seluruh anggota DPRK Aceh Barat agar membubuhkan tanda tangan pada petisi yang diajukan mahasiswa.